Ji dulu, ya G20, sekarang namanya gagal 20 tuh. Kenapa sampai Bung Rui gak tanya? Kan gak ada komunikasi. Akhirnya Pak Luh sendiri bilang, tidak akan ada komunikasi. Summit itu kan mustinya ada suara masyarakat sipil kan. Mustinya ada sidang masyarakat sipil, masyarakat adat masuk di situ, Greenpeace masuk di situ buat bicara lingkungan. Justru Greenpeace ditahan untuk masuk kembali. Mustinya G20 ini tempat investor melihat potensi. Dengan data tadi menunjukkan bahwa justru ketika Indonesia promosikan G20 selama satu tahun terakhir ini, justru pada tahun itu investornya kabur kok, 175 capital outflow ya. Gimana cuman? Ini gak balik ke negara. Jadi apa yang mau dipamerkan? Diamil siapa? Ya 2-3 orang yang disebut oligarki kan. Mustinya uang eksploitasi nyampe kembali ke dompet mak-mak tuh. Untuk dapat supaya anaknya bisa dikasih uang jajan, protein. Saya coba menyederahkan, berarti kalau kita bicara dalam konteks nasionalisme, apa yang disampaikan tadi Bun Roki, pertama, kalau kita coba melumuskan nasionalisme dalam konteks kekinian, berdasarkan penjelasan-penjelasan Bun Roki, berarti ada tiga dong. Pertama, identitas kita sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, anti korupsi. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat AS. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya mengundang khusus seorang tamu yang luar biasa, Filsub Indonesia. Kenapa saya mengundang beliau? Karena di call center saya hampir sebagian besar meminta bahwa tolong yang dihadirkan adalah narasumber yang luar biasa. Seorang Filsub. Filsub Indonesia. Siapakah itu? Saya langsung saja memperkenalkan dia, sahabat saya, dan saya mengagumi pikiran-pikirannya. Bun Roki Gerung. Apa kabar Bun Roki Gerung? Kabarnya enak-enak saja. Saya panggil Bung, atau Bang, atau Pak. Asal jangan panggil Capres. Karena kata orang, kalau kita memanggil orang dengan Bung, itu berarti dia calon presiden. Wah itu, itu mimpinya begitu. Dan masa panggil Bung Bowo itu kan? Bung Anis. Ya apa saja lah. Tapi saya sedang karena cuma orang nekat yang ngundang saya. Jadi Bung Roki ini masuk di call center kita. Banyak sekali permintaan untuk menghadirkan Bung Roki Gerung sebagai calon presiden yang digadang-gadang di dunia maya ya. Di medsos itu banyak sekali permintaan orang meminta Bung Roki Gerung dan bosmen itu diminta untuk maju di dalam pemilihan presidenan. Itu juga ngaco. Padahal saya lagi bikin gerakan LBP. Apa itu LBP? Liga Boykot Pemilu. Wah, ini luar biasa. Ada lagi satu istilah yang luar biasa. Ya karena kita bayangkan kan kalau kita lihat per hari ini tuh, kan politik kita betul-betul konyol isinya. Gak ada pendalaman ide tuh. Kasah kusuk nyari, wah pres segala macam. Ngapain kasah kusuk? Hal yang adalah hak dia tuh. Jadi oke, nanti... Gak apa-apa, terus aja. Gak apa-apa. Menarik. Gak ada ide ya? Gak ada pendalaman ide. Tidak ada pendalaman ide tuh. Coba bayangkan misalnya, semua calon presiden yang adalah ketua partai itu mesti nunggu restunya Jokowi kan. Padahal dia ketua partai. Kongres partai bilang, Anda calon presiden kami tuh. Tapi dia bilang, ya tunggu dulu ya. Saya tanya Jokowi dulu. Lalu ngapain bikin partai yang kederutan tertingginya adalah kongres? Kan begitu kan. Air Langga mesti nunggu sinyal Jokowi, Prabowo nunggu sinyal Jokowi, macem-macem gitu kan. Jadi saya gak liat bahwa, karena itu saya nekat sama bikin Liga, bahwa ikut pemilu. Karena gak ada gunanya di pemilu ini. Jadi tidak ada pendalaman ide, tidak ada gagasan yang berilihan. Betul. Gak ada gagasan. Ini udah satu setengah tahun, yang ada cuma poster-poster baliho gede-gede. Setiap kali saya ke daerah, saya liat baliho-nya besar-besar. Wajahnya besar, tapi isi kepalanya gak ada. Kita gak tahu kan. Gimana? Jadi kita bayangkan itu. Gak ada beginian misalnya. Coba Anies podcasting di sini, Ganjar, dan kita kuras ide-mu apa tentang masa depan. Gak ada. Gak ada gagasan yang bisa dilihat. Ya karena nunggu presiden Jokowi. Kalau Jokowi bilang, oke ini kemarin Pak Jokowi kasih sinyal, ya nanti putaran berikut Pak Prabowo yang menurusin saya. Setiap presiden harusnya membatalkan proyek presiden sebelumnya. Kalau meneruskan, ya Jokowi aja seumur hidup kan. Itu kacaunya tuh, Abraham sama. Jadi, Bung Roky, kemarin gak kebalik, ikut pantau mengamati G20? Ya itu G dulu, ya G20. Sekarang namanya gagal 20 tuh. Kenapa sampai Bung Roky? Kan gak ada komunikasi. Dari awal saya udah duga itu gak ada komunikasi. Dan akhirnya Pak Loh sendiri bilang, tidak akan ada komunikasi. Kan standar dari G20 ada komunikasi. Ini gak ada ya? Kan recent issue-nya adalah perbaikan iklim, ancaman krisis ekonomi global. Dan recent political issue adalah soal Ukraine. Dan itu, ya Ukraine gak datang karena disuruh Amerika gak perlu datang, Rusia juga akhirnya gak datang. Karena takut dia, Putin takut dia gak balik ke Rusia kalau datang ke Indonesia kan. Karena Rusia juga, kelas mendengarnya lagi berupaya menggoyang Putin. Jadi isu itu gak terjadi. Padahal Presiden Jokowi berupaya untuk jadikan G20 itu lompatan historis dia untuk dapat Nobel. Kira-kira begitu kan. Karena orang mesti melihat seseorang dapat Nobel itu bukan karena satu peristiwa sejarah yang sesaat. Jadi Pak Jokowi di G20 itu gagal sebetulnya tuh. Tapi udah kita anggap aja ada hal-hal yang lucu-lucu disitu kan. Jadi ada gak sesuatu yang bisa jadi hal yang menurut kita itu bermanfaat buat Indonesia dari G20 itu? Ada, yaitu dunia melihat bahwa ketika persidangan G20 itu, juga kan luar sebelumnya ada sidang conference on parties yang dilanjutkan di Mesir kan. Dan isu lingkungan dibicarakan dalam disitu. Tetapi dunia melihat kok Indonesia pada saat G20 di Bali itu justru Greenpeace ditahan untuk masuk ke Bali itu. Ditahan oleh GP Ansor. Sama-sama GP itu kan. Greenpeace GP, GP Ansor GP. GP, padahal sebetulnya standar KTT itu kan, Summit itu kan mesti ada suara masyarakat sipil kan. Yang biasa disebut side event itu. Nah side event itu mestinya ada sidang masyarakat sipil, masyarakat adat masuk di situ Greenpeace masuk di situ buat bicara lingkungan. Oke. Bahkan anak muda yang pakai sinyal Y20, Youth 20, itu sampai terakhir gak bisa ketemu Pak Jokowi. Padahal mesti dari anak muda milenials, mereka dengar apa poin anak muda tentang masa depan. Demikian juga dari kalangan akademisi gak bisa masuk ke Bali. Dua minggu lalu saya masih di Bali itu. Dan Udayana komplain bahwa mereka gak boleh lagi diskusi itu. Jadi itu pertanda bahwa Indonesia tidak siap untuk memfasilitasi percakapan tentang environmental ethics itu. Oke. Padahal KPK dulu kan masukkan itu sebagai salah satu secara untuk kebersihan pemerintah. Itu etika lingkungan dan konsekuensi-konsekuensinya. Ada yang menarik juga Bung Rek. Tiga hari sebelumnya juga pertemuan teman-teman LBH kita itu kan di... Ya itu diintimidasi. Ya betul. Dihalang-halang ya. Menarik nih isu lingkungan ya. Oke. Seharusnya kan kalau kita bicara lingkungan, pemerintah harus terlihat punya satu kebijakan yang holistik agar bisa kita lihat bahwa kebijakan itu memang ingin menyelamatkan tentang lingkungan. Tapi ini kan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan tentang tata kelola sumber daya alam kita. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks tata kelola pertambangan minerba. Itu kan amburadul semua. Jadi bagaimana dia bisa bicara di tingkat internasional mengenai penyelamatan lingkungan kalau kebijakan-kebijakan holistik yang bisa ditangkap atau bisa dilihat oleh dunia internasional bahwa sebenarnya Indonesia belum bisa masuk di dalam isu itu. Ya karena dari awal yang disebut industri di bidang lingkungan kan mesti betul-betul diamdal dengan maksimal kan. Kan dalam teori hukum lingkungan amdal itu adalah cara paling absolut untuk menghalangi investasi itu. Iya oke. Jadi kalau dia lolos amdal itu artinya itu betul-betul bersih kan. Oke. Nah amdalnya mesti di depan tuh. Kan dalam sekarang misalnya IKN tuh. Pak Jokowi bilang saya putuskan untuk pindahin ibu kota. Maka saya minta Universitas Mula Warman yang disana termasuk UI coba riset tentang amdalnya. Lu udah diputusin secara politik ngapain baru mau di amdal kan. Kan namanya dungu kan secara berpikir itu kan. Kan mestinya amdal dulu baru bikin keputusan politik. Bagaimana misalnya kalau hasil amdal itu termasuk amdal yang dibikin oleh ASA nanti menunjukkan bahwa itu nggak layak diterusin. Padahal presiden udah putuskan bahkan Itu menarik ya masalah amdal. Coba saya kasih ilustrasi. Dua food estate di Kalimantan di Papua dua-dua mangkrak. Mangkrak. Padahal hutannya udah ditebang artinya pohonnya udah dijual. Tapi nggak ada yang mau nanam disitu kan. Saya hobinya tuh masuk keluar hutan bukan main politik ya. Papua itu hutannya itu 37 juta hektare. 37 juta hektare. 80 persen dari hutan itu hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2 ribu jenis pohon. Jenis pohon ya. Ada 20 ribu jenis serangga. Ada 600 mamalia. Ada 700 jenis burung. Dan ada 400 masyarakat adat. Kan kalau dia mau dieksploitasi tanya dulu pada si burung. Tanya pada si ular disitu. Tanya pada masyarakat adat. Mau nggak itu dieksploitasi? Itu namanya perspektif etika lingkungan yang sekarang dibicarakan di dunia. Jadi hak pohon untuk tetap hijau. Hak sungai untuk tetap mengalirkan air. Jernih. hak mawar untuk tetap wangi. Hak lebah untuk tetap punya sengat. Itu nggak dipeduli. Nah itu yang menunjukkan bahwa pengertian tentang etika lingkungan tidak dipahami oleh pemerintah apalagi Presiden Jokowi kan. Jadi bagi dia itu growth-nya itu harus dihasilkan dari ekstraktif industri itu. Padahal dunia sekarang bicara tentang degrowth. Ini masih paradigma developmentalisme itu. Dan sekarang ditunjukkan bahwa oke pemerintah bisa bilang bahwa hasil ekspor kita itu menopang rupiah. Kita tanya berapa persen yang didapat oleh negara hari ini. 8 persen dari hasil eksploitasi sumber daya negara cuma dapat 8 persen. Di jaman Pak Harto 37 persen. Di jaman Pak SP 21 persen. Artinya walaupun ada eksploitasi dia balik ke negara. Ini nggak balik ke negara. Jadi apa yang mau dipamerkan? Dia ambil siapa? Ya 2-3 orang yang disebut oligarki kan. Jadi governance-nya yang kacau ya? Governance-nya kacau. Kan musuhnya uang eksploitasi nyampe kembali ke dompet mak-mak tuh. Ya mak-mak. Untuk dapat supaya anaknya bisa dikasih uang jajan, protein. Itu nggak terjadi. Jadi duit itu kembali ke oligarki? Kembali ke oligarki. Nah sekarang kan syaratnya itu oligarki mesti dipajak secara berlebih dong. Pajak progresif. Itu nggak berani kan. Sampai sekarang nggak ada pajak berapa sih? Amnesti? Ya amnesti itu. Udah lama kita kasih amnesti juga kalau nggak terjadi sebetulnya. Jadi perbandingan antara apa yang dirampok dan apa yang dikembali pada negara itu makin lama makin kecil. Pak Harto memang bilang oke tapi Pak Harto pastikan 30-40 persen balik ke rakyat itu. Diaman SBY masih ada 21 persen. Sekarang tinggal 8 persen. Yang lain tuh menguap jadi ya jadi oligarki masuk di dalam kekayaan oligarki. Berarti kalau kita bicara tentang keadilan sosial itu sudah jauh ya? Bukan jauh sebetulnya nggak kelihatan. Kalau jauh masih bisa kelihatan. Ini udah nggak kelihatan ujungnya apa. Apa yang kita harapin soal sosial justice itu? Jadi sama sekali nggak kelihatan. Jadi yang terjadi apa tuh? Denyai of justice. Pengingkaran kan yang kita sebut justice itu udah-udah berdasar bilang ekonomi dikelola oleh korporasi BUMN dan korporasi gitu kan. Jadi hak korporasi memang untuk akumulasi untuk cari untung. Tetapi hak negara adalah untuk distribusi. Negara nggak lakukan distribusi kan. Kalau diminta negara mendistribusikan hasil akumulasi korporasi ke korporasi nggak? Enggak. Korporasi hidup dari CSR korporasi CSR korporasi bahkan CSR di Kalimantan jatuhnya ke Solo kan ajaib kan. Jadi banyak hal yang dalam desain konstitusi kita itu bukan nggak dipahami memang sengaja untuk ditidak seimbangkan. Kalau sekarang misalnya pemerintah bilang dia punya surplus 300 triliun APBN segala macam. Ya tapi kok nggak turun ke rakyat? Lalu keterangannya nanti kita alihkan itu sebagai tabungan pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Lalu bagaimana tahun anggaran sekarang dihabisin sekarang? Kalau begitu bertambah ada perencanaan kalau sisa anggarannya mau dipakai buat main politik. Gitu kira-kira. Berarti pemerintah tidak melakukan distribusi secara adil ya? Betul. Dia pro akumulasi kapitalis tetapi dia lupa bahwa tugas dia adalah merampok kembali kapitalis dalam pengertian dan mendistribusikannya secara adil. Just distribution itu sebetulnya yang kita sebut keadilan sosial yang kita sebut kemudian adil dan itu bukan tidak tampak tidak terlihat? Tidak terlihat disembunyikan dalam figur kita nggak tahu ini APBN soal utang misalnya berapa kita nggak tahu kan? Disparitas antara yang kaya dan yang miskin kita nggak tahu berapa kita cuma tahu ya 10 orang 4 orang terkaya menguasai separuh pendapatan nasional tapi kita nggak pernah tahu itu siapa itu kan? Kan itu hutan Indonesia 500 juta hektare kita nggak tahu siapa yang punya itu data BPN bisa beda dengan data kehutanan data kehutanan beda dengan data PMDRDR kebanyakan bagaimana? Jadi tidak ada single data ya? Nggak ada single data itu Jadi jangan-jangan itu sengaja dibuat memang sengaja dibuat untuk tidak ada single data supaya dengan itulah orang bisa melakukan yang namanya fraud itu namanya fraud itu terjadi karena orang tahu bahwa ya kan datanya simpang siur kan? Sementara pemerintah bilang kami punya big data iya big data tanpa big idea itu artinya dungu dia punya big data tapi big idea-nya nggak ada kan? kan musim big data itu menghasilkan distribusi tadi itu yang ini bagian sana ini bagian sini nggak ada jadi dia biarkan negeri ini dirampok untuk hal-hal yang sepeles belinya ya buat main politi kan jadinya masyarakat tidak mendapatkan keadilan? Nggak ada nggak ada sama sekali itu kalau saya pergi ke daerah saya seminggu itu bisa 5-6 kali ke daerah diundang BEM segala macam LSM nggak ada tuh oke tapi ada ucapan terima kasih terima kasih Pak Jokowi BLT ada di semua tempat dan kan pelakatnya kan sama kan terima kasih Pak Jokowi yes BLT kami udah terima di seluruh Indonesia bayangin di sana kalau orang pakai otak mana ada reaktif Indonesia seragam kalimatnya kan itu seragam semua kan dari Aceh sampai Papua terima kasihnya sama tuh jadi saya lagi berpikir nih baru bingung saya berarti kalau tidak ada keadilan sosial bagaimana kita mau bicara tentang keadilan hukum ya kalau keadilan sosialnya aja kita tidak temukan ya ya kan hukum harusnya jadi tool of social tool of social engineering tool of social engineering engineering itu oke nah dari situ kita lihat bahwa kalau dia sebagai tools oke tapi yang engineer itu bukan negara melainkan oligarki jadi dia adalah tools dari oligarki untuk menghasilkan disparitas kan itu yang terjadi kan kenapa karena semua hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu draftnya mesti dibaca oligarki dulu kan kita bayangin misalnya jadi menarik ini dibaca oligarki dan oligarki masukkan kepentingannya iya omnibus law itu kan ya kira-kira 98 persen kepentingan sana ada oligarki itu dan oligarki nyewa lawyer nyewa ahli hukum data negara kan banyak ahli htn sekarang yang disewa oligarki jadi yang ada cuma tools of social control tools of social control dari engineernya itu bukan lagi untuk apa namanya menghasilkan justice itu jadi sama sekali tidak menghasilkan justice ya jadi inti dari hukum yaitu justice kan kalau kita bilang hukum itu artinya seluruh aspek teknis dari politik itu harus dikontrol tadi oleh etika hukum dasar dari etika hukum adalah justice itu kan yang disebut se-iu apa namanya itu dalam bahasa latin itu ubisositas ibius oke dimana ada masyarakat disitu ada aturan nah masyarakat itu yang bergingin keadilan bukan aturannya yang penting keadilan hukum tidak mampu menghasilkan ubisositas ibius oke kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa menurut pandangan Bung Roki hukum atau keadilan itu mati di Indonesia belum mati sih tapi sekarat sekarat ya ya kalau udah mati ya udah terjadi jadi ini masih sekarat sakratul maut sakratul maut sebetulnya dan itu sebetulnya lebih enak mati daripada sakratul maut kalau mati artinya ada potensi untuk masyarakat mengembalikan apa namanya dimensi ideologisnya untuk bikin hukum baru sekarang hukumnya dicekek dicekek ya supaya napasnya sedikit-sedikit aja dia sakratul maut bisa sakratul maut gantuh jadi dia tidak mati tapi dia mengalami sakratul maut ya dan yang cekek itu pertama kali adalah KPK oke menarik nih Bung Roki ini saya pernah baca buku ya pasti Bung Roki sudah baca buku ini masalah keadilan sakratul maut di dalam buku Justice in Roast Ronald Raking itu di dalam buku itu ada penjelasan dari Oliver Holmes Justice Amerika dia bilang begini dia membantah dia bilang hukum itu tidak pernah mati bilang gitu ya hukum itu tidak pernah mati hukum itu hanya tertidur lelap sementara oleh karena itu untuk membangunkannya maka perlu sentuhan hati Nurani ya betul tapi kita lupa bahwa hati Nurani itu bisa ditakar lewat amplop masalahnya kan dan ya itu pepatah Itali justru menyebutnya begini El Sueno della Razong produsen monstros artinya kalau akal itu tadi tidur maka yang beredar adalah monster nah di dalam akal ada yang disebut kalbu yaitu hati Nurani jadi kalau hati Nurani itu pulas justru monster yang beredar nah di kita sekarang kan hati Nurani itu kita tidurkan pada KPK kita tidurkan pada Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Agung sekarang tiga lembaga itu adalah sarang dari monster enggak sarang dari monster tadi itu oh jadi monsternya pindah ke situ monsternya pindah ke situ oh gitu ya jadi kalau kita bilang siapa yang masih punya ide bahwa Indonesia itu just society masyarakat yang adil makmur enggak ada karena semua merasa di balik keadilan pasti ada transaksi transaksi kuasa transaksi modal segala macam jadi hukum itu pasar ya kalau gitu transaksional industri iya itu hukum itu sekedar jadi black letter of law ada istilah itu black letter of law sekedar huruf hitam aja dan itu adanya di atas meja hukum itu dan yang ada di atas meja dikendalikan oleh yang dibuat meja under table transaction kan jadi kita buka ini hukum bilang begini iya tapi ini amplopnya masuk ke situ maka hukum bisa ditutup aja berarti hukum yang diterjemahkan di situ adalah hukum yang sifatnya undang-undang semata iya itu seolah-olah kalau udah ada kesepakatan dari apa namanya fakta zuncer vanda pek masbisa tapi prinsip di balik itu rebus ikstandibus hal-halnya udah gak berubah udah gak seperti itu karena udah transaksi di bawah aja kan jadi under table transaction ini itu yang sekarang lebih berguna daripada debat soal hukum padahal sebenarnya kalau menurut Buan Roki hukum dan keadilan itu tidak linear ya tidak deterministik harusnya kan jadi keadilan kan tumbuh tuh keadilan adalah ide yang tumbuh ongoing dan justice di Papua tentu beda dengan justice di Jakarta tuh kemampuan kita untuk mengevaluasi etika lingkungan beda dengan kemampuan kita untuk membayangkan elektabilitas seseorang itu kan itu dua hal yang berbeda tetapi kalau kita sebut sering orang sebut ya tapi kan hukum itu setiap orang sama di depan hukum equality before the law saya bilang gak begitu waktu John Locke rumuskan itu yang dia maksud adalah hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda kan begitu kan kan kita semua berbeda tuh saya kalau masuk pengadilan beda dengan misalnya Pak Luhut masuk pengadilan itu bisa beda tuh karena akses Pak Luhut lebih bagus dari saya tetapi saya dan Pak Luhut misalnya yang berbeda aksesnya harus dimengerti secara sama oleh hukum jadi bukan kita yang dibuat sama gak mungkin kita dibuat sama kan dompet kita beda tapi hukum harus bisa sama terhadap orang yang berbeda bukan orang yang disamakan di depan hukum itu juga equality before the law kalau dibaca secara filosofis harusnya bunyinya terhadap mereka yang berbeda hukum harus sama begitu terhadap orang yang oke jadi hukum harus sama ya perlakuannya ya perlakuannya sama pada orang yang berbeda tapi ini beda ini beda yang diterapkan kan tukang maling ayam sama dengan koruptor koruptor itu kan gak ada equality before the law disitu koruptornya bisa ringan maling ayamnya bisa berat padahal dia kalau dibilang dia equal enggak dia gak equal karena posisi sosial seseorang itu akan mempengaruhi mempengaruhi akses dia pada hukum gitu mempengaruhi akses dia terhadap hukum atau mempengaruhi putusan aktor hukum ya itu itu nafas keduanya begitu kan begitu aksesnya berbeda yang sana dapat putusan yang ringan yang ini dapat putusan yang berat nah disitu rasa keadilan orang muncul dan orang anggap bahwa bagian dari bangsa ini yang dulu dipamerkan sebagai bangsa yang adil karena kita mengalami ketidakadilan kolonial lalu founding person kita mengatakan oke kita akan buka jendela baru yaitu kemerdekaan yang terjadi bukan itu hari ini kan jadi kemerdekaan kita untuk merasa lega bahwa kalau saya ke pengadilan pasti saya akan diterima dilayani nah sekarang macam-macam ini setiap hari saya dapat surat dari masyarakat dari Sumatera Utara Kalimantan yang kasusnya udah bertahun-tahun tapi gak pernah diproses karena setelah mereka riset oh ternyata pengacaranya ada temannya hakim hakimnya adalah penakanya jaksa kan bagaimana cuma dirakyat walaupun dia marah dia gak punya akses untuk mengucapkan kemarahan jadi akses ya gak punya akses itu yang jadi problem itu problem kita sekarang adalah akses aksesnya ditutup berarti memang tidak ada keadilan kalau akses itu gak ada gak ada keadilan itu itu udah udah standar kalau orang tanya Indonesia adil kayak gak adil menarik sekali apa yang saya disampaikan saya ingin kembali di G20 itu ada proposal Indonesia mengenai energi itu bagaimana kan Indonesia mau ajukan sesuatu supaya Indonesia diingat sebagai ya tuan rumah yang go green go green energi terbarukan ya itu tapi kan semua orang misalnya begini Indonesia kasih proposal tentang saya dengar kemarin Pak Prabowo bicara tentang potensi Indonesia untuk feeding memberi makan 8 miliar orang pada saat Indonesia kan kemarin dunia sekarang udah 8 miliar di G20 Pak Prabowo bilang Indonesia mampu untuk memberi makan 8 miliar orang kan ini 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 apa ini fiksi apa-apa pikiran itu kan jadi sebetulnya kalau kita mau kasih bukan fiktif ya fiksi bukan fiktif ini fiksi yang bisa jadi fiktif karena begini kan dijelaskan dulu apa bedanya fiksi dan fiksi fiksi itu artinya gak ada tuh fiksi artinya imajinasi kita tentang hal yang belum kita kenali kan itu bedanya jadi sesuatu itu fiksional kalau saya membayangkan kalau misalnya saya membayangkan neraka itu apa sih saya yang angkatan 80-an sekolah mahasiswa tahu bahwa oh neraka itu dua tempat ya dua tempat dimana batu bara itu akan membakar mereka yang berdosa bayangkan misalnya 20 tahun ke depan ketika batu bara udah habis anak milenial gak bisa bayangin batu bara jadi fiksinya dia berubah itu mungkin korsleting listrik itu algoritma yang korslet jadi itu yang disebut fiksi ada tetapi dia mesti bayangkan kalau fiktif memang gak ada balik soal tadi Indonesia mau menganggap bahwa dia bisa dengan food estate itu bisa feeding 8 miliar dan siapa di dunia ini yang percaya jualan proposal itu apalagi kalau orang bilang ini era dimana kita mesti pastikan 1,5 derajat suhu itu gak akan terjadi di 2030 dan di ekonomis barusan nulis bahwa itu pasti terjadi karena gagal ada perang dan krisis energi jadi kalau misalnya Indonesia bilang ini proposal kami kami akan mampu untuk memenuhi perut lapar dunia 8 miliar orang artinya itu seluruh hutan Papua akan dijadikan food estate seluruh ya mau ditanam kan kan gak mungkin kita membanggakan itu tanpa kita pangkas hutan itu dan itu merusak merusak jadi selalu ada trade off antara arogansi dan kerusakan lingkungan jadi disitu persoalannya ya persoalan itu kan gak ada semacam penglihatan dua langkah kan ya kita negara luas maka kita mampu iya menanam kalau kita menanam padi itu artinya ada hutan yang mesti ditebangkan tapi nanti Indonesia promosikan wah enggak kita justru dengan menanam padi maka terlihat cakupan hijau kita gede iya kalau dipotret dari atas hijau tapi hijau padi dengan hijau hutan yang bervariasi kan beda kan nanti orang bilang iya ini sudah hijau iya tapi lapangan golf itu hijau juga jadi cakupan hijau itu kuantitatif bukan kualitatif akibatnya kan kan beja hijau yang diverse hijau karena diversitas dan hijau yang monokultur kalau seluruh kalimantan ditanamin sawit juga hijau tapi itu kan bukan penghijauan itu kan upaya untuk menimbulkan ketergantungan kita pada ekstratif nasir kan batubara juga begitu kan jadi itu yang jadi persoalan sebenarnya mendasarkan ya saya merasa keadilan itu ada di situ akses pada energi juga kita gak bisa tuh ya bagaimana misalnya kalau saya pasang listrik biaya yang saya bayar itu bukan masuk ke PLN tapi masuk pada penyedia power plant kan PLN sekarang tinggal kalau orang tanya apa kerjaan PLN ya pasang tiang listrik tarik-tarik kabel sementara energinya kan bukan dari dia kan kan PLN dipaksa membeli energi dari perusahaan swasta padahal konstitusi kita menjamin bahwa kebutuhan pokok itu mesti disinihkan negara kan listrik kebutuhan pokok jadi itu persoalan juga ya persoalan cara menafsirkan ide keadilan ide kemampuran di konstitusi jadi kemampuan elit sekarang untuk membaca desain konstitusi itu gak ada tuh tidak bisa membaca desain konstitusi jadi yang terjadi ketidakadilan nah itu ujungnya ketidakadilan akhirnya oke kalau terjadi ketidakadilan apa lagi yang bisa kita lakukan atau apa lagi yang Meroki bisa lakukan kalau sudah ya itu saya mau bikin liga boykot pemilu kenapa harus liga boykot pemilu cuman itu caranya untuk kasih wake up call kasih interupsi bahwa desain pemilu itu bakal tetap menghasilkan aktor ya aktor dan subjek politik yang adalah ternak oligarki kan pemilu ini adalah peternakan oligarki jadi kalau kita menghentikan peternakan itu ya boykot peternakannya kan itu boykot pemilu tetap saya akan kampanye walaupun orang anggap ya gak ada hasil iya tapi ini moral callnya tinggi jadi dimensi etiknya yang kita mau ucapkan moralnya karena saya sependapat nih Bunroki kalau kita melihat piramida hukum yang itu sebenarnya yang paling atas itu moral baru norma ya jadi kalau Bunroki tadi moralnya maka apa yang Bunroki katakan itu sebenarnya sangat tepat karena moral itu di atas norma-norma kan di atas hukum apalagi apalagi sekarang orang seluruh kayaknya seluruh Indonesia ini sibuk untuk mengembalikan prinsip-prinsip moral dalam hukum adat dalam masyarakat adat itu tapi saya perhatikan ini tokoh-tokoh masyarakat adat kalau bikin konferensi dia mesti undang menteri hukum mesti undang menteri kehutanan segala macam jadi agak lucu masyarakat adat mencari rasa aman di dalam negara kan kan kalau dia mau secara sempurna ini hukum dalam masyarakat adat yang kami asuh itu ngapain minta seminarnya dibuka oleh negara udah pasti negara kan caplok ini kan idenya kan begitu kenapa karena banyak tokoh masyarakat adat juga yang sebetulnya ya ingin cari jabatan itu kan dikooptasi dikooptasi pasti bandingkan misalnya gerakan masyarakat adat untuk memulihkan hukum adat di Amerika Latin itu gak pernah gak pernah mau berurusan dengan negara karena dianggap negara justru yang merampok status keadilan dari kelompok adat ini kan gitu jadi berarti pemilu nanti tidak akan mungkin menghasilkan presiden atau wakil-wakil rakyat yang bisa kita harapkan bisa kalau calon presidennya Abraham Samad yang tertunda ini serius kan tadi Bu Moki mau buat itu menolak pemilu karena kelihatannya tidak ada pelibatan masyarakat tidak ada pelibatan masyarakat secara partisipasi dari awal dari awal gak ada karena kan calon yang ada itu seolah-olah kita disodorkan berdasarkan apa itu iya kan kalau ditanya siapa sih calon presiden kita ada Prabowo Anies Ganjar siapa lagi yang Prabowo Anies Ganjar siapa lagi 3-4 orang Erlangga Erlangga atau Puan segala macam itu yang sedorin siapa kita gak sadar itu disedorin oleh lembaga survei urusan apa kita dengar lembaga survei lembaga survei gak pernah mau kasih tau ini uang kita dapat dari satu partai dia bilang ini uang uang publik mana ada uang publik dipakai untuk bukan uang publik mana ada uang perusahaan dipakai untuk kepentingan publik dari situ kita udah gak masuk akal kan oh kami punya uang nih tapi karena itu kami relakan untuk survei satu kali survei itu 2 miliar lalu lembaga survei bilang ini uang kami uang perusahaan untuk pelayanan publik itu gak ada di seluruh dunia uang perusahaan uang privat dipakai pelayanan publik itu ngaco kan kan dia mesti bilang ini ikut aja Amerika kan lembaga survei Joe Biden kasih tau sepenuhnya kami dibiayai oleh partai demokrat ini survei kami silahkan uji Trump juga begitu ini lembaga survei kami silahkan uji dia kasih tau tuh declare public declare ini uang uang yang masuk ke kita ini tapi ini metodologinya kalau disini kan kita gak tau tuh indikator duitnya dari mana kompas duitnya dari mana segala macam tiba-tiba kita liat wah udah ada daftar dan metodologinya sama hasilnya berbeda ya itu karena lembaga survei itu saling nitipin questionnaire aja kan tinggal ditakutik sendiri margin of errornya kan jadi itu problem kita ya itu juga problem kita public opinion dikendalikan oleh korporasi karena lembaga survei ini kan korporasi tuh jadi itu intinya tuh karena itu kalau kalau misalnya disedorkan ke saya ini calon presidennya ada 57 Pak Roki pilih siapa tuh oke saya pilih siapa siapa yang saya curet pertama bukan siapa yang saya pilih siapa yang saya curet pertama curet kedua curet ketiga kalau saya curet semua siapa yang mau marah karena KPU pun gak kasih sosialisasi tentang pendidikan politikan kan tugas KPU dulu waktu 99 saya ikut dorong melalui LBH saya dulu penasihat LBH itu supaya KPU itu pertama kali tugasnya lakukan pendidikan politik baru lakukan sistem pemilihan umum yang soal teknis aja kan kan cuma nyedian kota segala macam tapi dia mesti lakukan pendidikan politik di awal supaya publik tahu mana kucing dalam karung dan mana kucing dalam karung bolong langsung kelihatan kan kucingnya tuh kan nah ini juga KPU juga kucing juga sebetulnya yang kita gak tahu nih ditaruh siapa dalam karung itu kan jadi ini menarik penyelenggara pemilu tidak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat bukankah penyelenggara pemilu juga kembali menyatakan bahwa kita berharap dunia kampus atau masyarakat madani masyarakat sivil yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat harusnya begitu dalam 2 bulan ini saya udah 3 kali ditolak oleh umur tersendegeri karena rektornya gak mau saya bicara disitu kan jadi bagaimana kita bagian pendidikan politik di Mataram saya ditolak rektor bilang boleh tapi jangan ada nama Roky Gerung mahasiswa akhirnya pindahin acara itu ke Kaki Gunung Rinjani jadi saya kasih kuliah tentang ini di ketinggian 2000 pendidikan politik ya pendidikan politik gitu pendidikan etika lingkungan juga karena ditolak kemarin di Malang juga ditolak mungkin udah 5 kali ditolak jadi rektor takut saya bicara tentang justice tentang environmental ethics tentang korupsi segala macam ya artinya dia melindungi koruptor dong kan ya kita bisa bayangkan bahwa ya dia memang ASN tapi kan ini universitas kan otonom pikirannya dari intervensi negara kan mesti dia bilang saya ASN tetapi ilmu pengetahuan tidak terkait dengan status saya sebagai ASN saya rektor saya bertanggung jawab terhadap butuh argumen di kampus saya kan ini mesti dia bilang begitu kan artinya pendidikan politik untuk orang bisa cerdat sebaik dan berintegritas itu menjadi gak bisa kita sampaikan ya bisa lewat podcast begini kan banyak podcast yang bagus sekarang YouTube yang akhirnya orang anggap bahwa pendidikan politik gak usah masuk partai dengerin aja podcast Abraham Samad Refli Harun saya gak mau bilang saya sendiri gitu tapi tetap masyarakat sipil sekarang harus terus ya mendorong harus terus lewat lewat sosial media sebetulnya untuk melawan pendidikan politik itu ya iya dan partai gak ada kurikulumnya kan mungkin karena gak punya code of conduct dia punya code of conduct tapi itu sekedar untuk dilampirkan ke KPU kan code of conductnya jadi pro forma aja ini code of conduct partai kalau ada code of conduct kan gak mungkin ketua partainya mesti minta izin dulu pada presiden kalau mau nyalon jadi presiden kan kan itu jadi feudalisme sebetulnya ada di semua partai itu feudalisme feudalisme opportunisme pragmatisme itu semua bagian buruk dari kekuasaan itu ada di partai sekarang kartel ini kan bukan cuma di bisnis bisa juga di politik kartel politik jadi kartel ini sengaja mengaktifkan kedunguannya sebetulnya supaya dia gak punya tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi kan kan kalau dia punya tanggung jawab maka pertama kali dia akan bilang kami partai politik siapa yang mau masuk ke kami harus ikut fasilitas pertama adalah pendidikan keadilan lalu sejarah intelektual lalu reason issue lingkungan gender jadi orang bertanya kalau dia masuk satu partai do you speak environmental ethics do you speak gender equality do you speak human rights segala macam itu mestinya standar partai di Indonesia sekarang itu tapi kalau orang datang buat meramal jadi anggota partai pertama-tama dia ditanya apa namanya ATM Anda ada di mana jadi calon anggota legislatif sebetulnya bukan hasil kaderisasi tetapi hasil outsourcing jadi banyak partai yang akhirnya P3 coba P3 PAN akhirnya pergi ke Ganjar ya padahal ya ngapain dia bikin partai kalau dia gak ada kader kan begitu kan Nasdem juga begitu gak ada kader artinya ambil Anies Bab Sedan padahal Anies tadinya dideklarasikan oleh masyarakat sipil oleh relawan lalu dikooptasi oleh partai lalu Anies bilang silahkan relawan mendekat pada Nasdem kan kacau Anies kan kan mesti dia bilang saya bagian dari relawan partai mesti mendekati relawan mengkomunikasikannya gitu jadi itu hal-hal kalau kita kasih kritik nanti orang bilang kita berlebih memang karena masih kurang demokrasi kita harus kasih kritik berlebih itu oke jadi kira-kira apa yang kita lakukan ini Bum Roky untuk memperbaiki keadaan seperti ini saya percaya bahwa keadaan semacam ini harus sebetul-betul tiba dulu di nadir baru dia bisa lompat ke senit nanti itu jadi kalau dia belum tapi ini kan bahaya kalau kita tiba ke nadir dulu itu kan hal yang sangat terburuk menurut saya memang karena kita belum sampai di situ tuh jadi pemburukan ini harus dimaksimalkan supaya orang ada semacam insight orang dapat pencerahan oh itu ya seburuk itu kalau misalnya masih dianggap ya Indonesia masih bisa kompetisi kan Presiden Jokowi selalu bilang udah anak muda itu percaya bahwa 2045 nanti ada bonus demografi Indonesia akan kaya raya itu kan keterangan yang absurd apalagi pakai istilah bonus demografi artinya akan dikasih negara sebagai bonus padahal dalam teori sosiologi atau teori demografi gak ada istilah bonus demografi istilah yang benar adalah demografi dividen jadi dividen demografi itu supaya dapat dividen mesti investasi dulu kalau sekarang kan Pak Jokowi anggap kalian kan anak muda 17 sampai 25 tahun 15 sampai 25 tahun itu akan jadi bonus demografi karena kalian banyak lu bukan banyaknya hanya dihitung banyak kalau kekurangan gisi buat apa kalau IQ nya kurang kan gak bisa bertanding sebagai dividen dengan masyarakat di luar nah yang salah kapra juga saya perhatikan sering saya perhatikan presiden bilang milenial ini akan jadi bonus demografi buat Indonesia di 2045 gak begitu teori bonus demografi bonus demografi itu perbandingan relatif kemampuan berpikir bangsa ini dengan tetangganya atau dengan di luar bukan antara mereka jadi harus dibandingkan dengan tetangganya ya harus dibandingkan dengan Vietnam dengan Singapura Hongkong misalnya nah kalau kita lihat misalnya statistik beberapa minggu yang lalu saya baca statistik bahwa Indonesia itu IQ nasionalnya rata-rata cuma 70 menyedihkan juga jadi Indonesia itu adalah negara paling bodoh di Asia cuma ada di atas Laos dan Timor Leste lu orang marah dan memang kalau saya bilang ini memang negara dungu kok dari dulu saya bilang dungu kan lu orang marah sekarang ada buktinya kan di dalam skala Indonesia nomor 2 dari nomor 3 dari bawah dibandingin Vietnam padahal negara kita Indonesia dan Vietnam sama-sama keluarin 20-25% untuk pendidikan lalu kenapa IQ-nya kita drop kan kita mesti tagi Pak Jokowi kenapa IQ kita drop itu nanya ke siapa nanya ke kolam kodok apa nanya ke siapa kan kita mesti ada keterangan kan nah kalau itu kita lihat misalnya sekarang kalau misalnya pemerintah bilang nanti di depan akan ada bonus demografi berarti akan ada orang yang sehat dan pintar ke depan sekarang sudah dibuktikan bahwa kita nomor sekian buntut lalu kita lihat lagi data stunting stunting data stunting kita prevalensinya itu 24% artinya 1 dari 4 anak Indonesia kekurangan gisi bagaimana kita mau kepit kalau kekurangan gisi jadi berarti negara tidak hadir dong negara memang tidak hadir jadi kalau misalnya negara bilang ya tangan negara ada di mana-mana iya tapi datanya bilang bahwa 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting kalau kita dengar keterangan Sri Mulyani lebih gilat lagi setiap bayi Indonesia yang lahir hari ini dia langsung dibebani hutang negara 40 juta jadi udah berhutang stunting pula kalau ditanya pada si bayi Anda mau gak di 2045 jadi lebih baik saya kembalikan pada rahim ibu saya berat jadi datanya begitu tapi kan pemerintah bilangnya kami nggak tahu kenapa ada lag antara data dunia dengan data yang diperomosikan pemerintah pemerintah kemarin bilang ini saya cuman banding-bandingin data jadi belum belum ngeledeknya ya kita dapat investasi masuk 82 triliun apa itu sepanjang satu tahun ini oh iya ya itu kita gembira oke tetapi itu yang masuk capital outflow nya kita itu adalah 175 triliun jadi masuk 80 keluar 175 bagaimana seringkali disembunyikan kan yang tua berapa nah itu juga yang kita Presiden Jokowi kemarin dengan sangat mendesak menunjukkan proposal Indonesia supaya ikut dibiayai oleh Amerika tuh soal IKN nah kan mustinya G20 ini tempat investor melihat potensi investasi G20 ini seharusnya ya seharusnya menjadi tempat nah mustinya dia jadi gula sehingga investor itu datang tetapi dengan data tadi menunjukkan bahwa justru ketika Indonesia promosikan G20 selama satu tahun terakhir ini justru pada tahun itu investornya kabur kok 175 capital outflow bagaimana jadi sebetulnya dengan mudah kita tahu bahwa ada sesuatu yang ajaib gitu kenapa karena Pak Jokowi berupaya keras untuk menghemat anggaran karena mau biayai IKN hal yang secara ekonomi gak masuk akal ngapain bikin IKN kalau Millenials nanti itu bekerjanya di cloud kan gak ada Millenials yang bolak-balik ke pusat Ibu Kota Pak Jokowi terangkan bahwa ini loh dia kasih di belakang itu layar ini yang akan jadi Ibu Kota kita ini ada air mengalir ada listrik yang dibuat tanah segala macam indah sekali ya tapi indahnya itu di laptop presiden bukan secara faktual dan masih orang persoalkan itu layak gak buat Ibu Kota kan itu persis di garis katul istiwa sedikit di bawah garis katul istiwa maka panasnya itu maksimal di bawahnya batubara panasnya juga maksimal jadi Kota yang dibakar dari atas dan dipanggang dari bawah itu artinya konsumsi AC akan tinggi sekali konsumsi AC selalu merusak oson dan itu merusak lingkungan energi mesti disupply ke kota itu jadi betul-betul tidak environmentally friendly padahal yang dimaksudkan itu nanti kota hijau bagaimana jadi kota hijau kalau dari awal kita tahu perencanaannya akan sangat mengkonsumsi banyak energi oke berarti agak sulit kita mengharapkan sebuah keadilan sosial jadi sebetulnya bahaya pemimpin berikutnya adalah beban yang dibawa hari ini itu terlalu berat hutang divided nation kerusuhan rasial sentimen agama kan berat nah saya bayangkan itu gak mungkin dihasilkan lewat pemilu yang akan jadi sekedar bahasa-bahasi elektoral nah kalau itu hasil dari konsolidasi masyarakat apa yang ada maksud dengan bahasa-bahasi elektoral ya agendanya ada agendanya akan ada pemilihan umum akan ada surat-suara di situ akan ada debat akan ada presenter presenter akan ada survei tapi itu kan tidak menghasilkan semacam kegairahan berpolitik dua hari lalu saya jalan sama anak-anak SMA naik gunung 30-40 orang dan mereka bertanya itu kalau pemilu itu kami mau pemilih pemula itu apa sebetulnya namanya pemilu dia sendiri gak tahu padahal ini pemilih pemula Indonesia itu mayoritas nanti dan KPU gak beritahu apa pemilu mereka bandingkan dengan pemilu di luar negeri mereka pikir iya di luar negeri itu ada yang baru dari Tokyo di Jepang itu poster A4 ditempel aja disitu ini kok busan-busan karena poster itu hanya untuk memberitakan misalnya di Tokyo poster itu memberitakan besok ada debat di kota ini dengan kandidat ini itu udangan sebetulnya di kita baliho gak tahu apa isinya jadi milenial menganggap bahwa itu basa-basi aja itu yang saya anggap bahwa pemilu nanti itu tidak akan menimbulkan sensasi bahwa apalagi substansi bahwa Indonesia sedang menuju pada era emas 2045 walaupun pemerintah terus 2045 kita akan hidup macam-macam milenial hari ini lagi gandrung pada seorang perempuan Indonesia yang disewa oleh NASA juga mengajar di Harvard University Elon Musk juga lagi lirik dia karena dia arsitek seorang perempuan arsitek yang sedang merancang pemukiman di planet Mars jadi bayangkan perempuan Indonesia sedang merancang pemukiman di planet Mars karena planet Mars itu mungkin 20 tahun ke depan mesti ada pemukiman sementara presiden dari si perempuan itu lagi gali-gali fondasi di Kalimantan untuk bikin Ibu Kota Baru kita mau bilang apa itu dan siapa yang akan ingat Ibu Kota Baru nanti ketika semua orang udah bicara tentang cloud tentang cryptocurrency macam-macam ide baru itu intinya saya pernah kasih ide begini aja Pak Jokowi uang 400 triliun itu dan mungkin sekarang udah 800 triliun itu mahal betul bikin ajas jangan bikin pindahin Ibu Kota bikin istana kepresidenan di semua provinsi itu cuma 37 provinsi bikin istana itu murah banget bikin istana supaya masing-masing daerah bikin arsitekturnya sendiri kan kita udah punya di Bali ada di Cipanas ada di Bogor ada di beberapa tempat ada jadi kalau dibikin itu orang justru akan anggap oke itu setiap presiden nanti akan terutkan mungkin Pak Jokowi tinggal bikin lima selesai itu kan gak lama bikin istana itu jadi semua Indonesia ada istana kepresidenan setelah Pak Jokowi Abraham Samad yang akan saya ingin kembali bahwa kan tadi Ibu Roki bilang tidak akan mungkin nanti kita menghadirkan seorang yang presiden yang bisa terbebas dari cengkraman oligarki paling tidak presiden kita nanti akan sulit mengendalikan oligarki itu yang saya tangkap kan ya itu karena pemilu itu adalah lembaga resmi dimana oligarki secara resmi juga bisa bermain disitu kalau di luar situ kan oligarki bisa ditangkap justru karena dia resmi oligarki akan pasang harga disitu kan oke yang saya maksud tadi harusnya perubahan politik tidak terjadi di dalam sistem elektoral itu intinya baru orang ngeh tuh oh dia musik kita ubah tuh selama dia sistem elektoral dan oligarki langsung tau nih ya dia dapat 20% kan gak mau 0% kan 20% itu oligarki langsung paham dia cuma segitu kita hitung aja berapa sih 3 triliun 1 presiden butuh 3 triliun 4 calon presiden cuma 12 triliun bagi oligarki murah sekali buat cari presiden jadi semua calon iya dia gini-gini aja ini dapat ini gak dapat ini dapat pasti kan 12 triliun oligarki kembali berkuasa murah sekali jadi kalau orang bilang pemilu mahal gak makal justru murah bagi oligarki itu murah dan disitulah posisi dia mengendalikan dan mungkin juga bukan kata oligarki agak secara konseptual oligarki itu kan masih ada aturannya kan karena oli maka sejumlah orang masih bisa saling bercakap-cakap untuk ngatur itu oligarki yang terjadi sekarang dalam praktik politik kita bukan oligarki tapi plutokrasi plutokrasi jadi plutokrat artinya satu orang kaya satu orang kaya misalnya satu orang kaya di Kalimantan bisa ngatur tiga gubernur di Sulawesi dua bupati di Kalimantan dan empat wakil presiden di Indonesia bisa dan itu yang terjadi kenapa karena dia ingin supaya izin-izin ekstraktifnya itu dipastikan akan berlanjut terus aman kalaupun terjadi bahwa ternyata gubernur yang dia ternakkan itu ditangkap KPK dia akan atur KPK itu salah satu komisionernya dia ternakkan juga dari sekarang jadi dia ternakkan dia ternakkan akhirnya juga masuk penjara maka dia sudah hitung sipir penjaranya pun harus dia ternakkan sekarang supaya bisa dikeluar-keluarin jadi itu satu paket dia kontrol semacam algoritma korupsi mata rantai mata rantainya dia tahu ini yang disebut judicial corruption mata rantai oke boleh judicial corruption dan kelihatannya itu yang berlaku sekarang jadi antara oligarki masih mending ada satu kelompok yang punya status ini antara plutokrat yang gak saling berhubungan tapi dia bisa kontrol bayangin misalnya satu-satu pemilik tambang di Kalimantan bisa punya dua gubernur di Sulawesi kok buat apa ya buat supply smelternya segala macem kan jadi begitu keadaan dan dia bisa kendalikan hakim di Jakarta nanti kalau terjadi dispute bisnis itu kan makanya itu tadi saya katakan terjadi namanya judicial corruption judicial corruption mata rantai mafia peradilan ah ya jadi mafia peradilan itu mata rantai ya mafia peradilan itu semacam industri yang menguasai hulu sampai hilir justice jadi oleh karena itu kita tidak bisa lagi terharu berharap banyak ya Bung Roki tentang keadilan ya saya berharap pada gerakan sosial jadi gerakan sosial yang bisa menyelamatkan keadilan itu ya ya hanya gerakan sosial kalau kita pergi pada gerakan politik kan partai isinya kan partai bagaimana kita mesti bubannya semua partai itu tapi bagaimana mendorong agar terjadi gerakan sosial itu itu kan yang susah menurut saya ada bibitnya tuh dan ada ledakan-ledakan kecil itu rama di bidang kan dia butuh momentum betul itu yang sempat terangin jadi begitu momentum tiba yang disebut konflik agraria yang tinggi sekali itu itu bisa berubah menjadi gerakan sosial dan akan diikuti oleh kampus sebetulnya kan jadi dulu juga kita gak bayangin bahwa 98 akan ada gerakan sosial nah momentum pada waktu itu adalah krisis ekonomi kalau sekarang krisis ekonomi akan ber cross over cross fire dengan krisis global jadi kalau misalnya terjadi ketegangan internasional di Cina Selatan dan tiba-tiba Amerika todong Indonesia tunjukkan Anda proksi siapa Cina atau saya sekarang kalau saya tanya kita harus kemana blok ke China dalam soal yang tadi dalam soal tadi jadi secara historis Indonesia itu selalu ada di dalam sphere of influence Amerika tetapi kalau kita bilang kita negara yang apa namanya itu mendayung di antara dua karang non-blok iya non-blok itu ide ketika Indonesia punya posisi tower yang kuat oleh Bung Karno yang menganggap bahwa kayak ini blok Eropa ketegangan perang dingin pada waktu itu kalau sekarang yang disebut perang dingin udah gak ada jadi tetap kita ya kita non-blok memang tetapi kita sendiri bukan blok kan bahayanya begitu kan lain kalau kita kuat artinya secara pragmatis Indonesia musimili dan Amerika akan paksa Indonesia supaya berkelajutan Cina gak mungkin memaksa kita karena bagi Cina ya sejarah Indonesia dengan Cina itu ada soal Uyghur pelanggaran hak-hak masyarakat muslim disitu ada soal G30 PKI itu jadi kelihatannya masyarakat Indonesia lebih 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 mampu untuk menerima Amerika Amerika tuntunan Amerika daripada Cina bukan karena Amerika gak mampu atau Cina mengelak tapi kan ada proses sejarah disitu kan atau bukan karena masyarakat Indonesia melihat bahwa kalau ke Amerika lebih ada value ya itu walaupun Amerika juga akan bengis tetapi mereka menganggap bahwa ya gak ada di Indonesia mereka lihat tergak kerja Amerika mengambil ahli tergak kerja rakyat Indonesia jadi sentimen terhadap Cina itu sosiologis masuk akal betul sementara Amerika dianggap ya itu negara kapitalis tapi kalau harus memilih ya tetap di dalam doktrin Amerika Amerika gak pernah punya ide untuk menjajah Amerika idenya selalu adalah membebaskan satu negeri dari persoalan internalnya dan itu perintervensi kalau disitu terjadi pelanggaran HAM kan gak ada jajahan Amerika Amerika gak pernah punya ambisi memperluas daerah karena dia udah gede banget Cina punya ambisi dan Cina selalu lihat bahwa di bawah Laut Selatan itu ada mineral yang mungkin bisa hidupin Cina 3000 tahun lagi berarti kalau saya melihat penjelasan Bunroki tadi pesimis satu saya pesimis tentang keadilan sosial yang Bunroki katakan tadi ya kemudian yang kedua saya melihat seperti yang Bunroki katakan bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang signifikan yang dihasilkan dari G20 bukan gitu? betul oke karena itu menurut saya harus ada langkah-langkah yang melibatkan masyarakat secara luas gerakan sosial ya itu itu pentingnya dan oke terusin dulu ya itu aja maksud saya kira-kira begitu ya ya betul jadi gerakan sosial itu kan sebetulnya sejarah Indonesia ada sejarah gerakan sosial bukan sejarah partai politik partai politik itu barang yang baru sebetulnya pada kita kalau kita lihat sejarah kerusuhan petani Banten 1828 ya itu gimana tadinya dianggap oleh Belanda ini petani Banten ini kan kalau dikasih tanah udah diem dia feudalisme masih bisa dipakai dengan cara apa nasi itu jadi setiap bupati disuruh ngumpulin uang nanti dikasih jabatan oleh Belanda tentunya petani Banten berontak itu dan itu pertama kali orang sadar kok petani bisa berontak ya biasanya yang berontak itu adalah buruh tapi ini petani jadi artinya rasa etisnya tentang ketidakadilan udah di tingkat tinggi kita juga lihat bagaimana 65 itu kerusuhan yang membuat dunia geleng-geleng kepala kok bisa ada pembantaian besar-besaran bukankah ada semacam etika timur untuk saling menghormati jadi kalau kemarahannya muncul maka gak bisa diceka lagi 98 juga begitu jadi sebetulnya kalau saya rumuskan ada paradoks orang Indonesia dianggap orang yang nerimo nerimo tapi juga di ujung atau ekstrim dari nerimo artinya ngamuk dan ngamuk itu khas orang Melayu gak ada di dunia ini orang ngamuk cuara Melayu karena itu dalam bahasa Inggris kata emok emak itu datang dari kata ngamuk gak tau tiba-tiba ngamuk itu jadi ciri antropologi kita adalah ngamuk nah jarak dari nerimo ke ngamuk itu itu mungkin cuma 2 menit 2 menit ya kalau 1 pom bensin terbakar dan nerimo jadi ngamuk itu yang terjadi kita udah sering lihat fenomena itu jadi hati-hati bahwa rasa keadilan publik yang dianggap bisa nerimo keadaan besok dia bisa ngamuk oke thank you Bung Roki jadi saya coba menyederhanakan berarti kalau kita bicara dalam konteks nasionalisme apa yang disampaikan tadi Bung Roki pertama kalau kita coba melumuskan nasionalisme dalam konteks kekinian berdasarkan penjelasan-penjelasan Bung Roki berarti ada 3 dong pertama identitas kita sebagai bangsa kemudian yang kedua anti korupsi kemudian yang ketiga keadilan sosial jadi semua itu pembicaraan yang bermutu karena saya bertemu dengan seorang yang bermutu yang punya banyak pengetahuan tentang keadaan kekacauan politik korupsi tapi satu waktu mungkin dia akan tulis biografi dan disitu kita akan tercengang-cengang karena Abraham Samad mengerti semua lubang persembunyian para koruptor terima kasih Bung Roki jadi Sobat AS dari perbincangan tadi dialog dan diskusi maka kita bisa simpulkan bahwa Bung Roki Gerung ini adalah seorang filsuf dan ilmuwan sejati oleh karena itu perbincangan ini penuh dengan nilai-nilai edukasi terima kasih sampai berjumpa di episode berikutnya di channel Abraham Samad Speak Up terima kasih teman-teman yes go